Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-59, Bupati Batanghari Syahirsa mendampingi Kajati Jambi dan Kepala Kejari Batanghari melakukan pengislaman, sudatan masal dan memberikan santunan kepada suku anak dalam di Kejasung, Desa Padang Kelapok, Kecamatan Mar. Dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-59, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Kajati Jambi Andi Nurwina beserta Kepala Kejari Batanghari Mia Banulita didampingi langsung oleh Bupati Batanghari Syahirsa melakukan kunjungan terhadap suku anak dalam di Kejasung, Desa Padang Kelapok, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Untuk menuju ke lokasi suku anak dalam di Kejasung, Desa Padang Kelapok harus ditempu dengan jarak yang cukup jauh melalui medan yang ekstrim, yakni dengan menyeberangi sungai Batanghari menggunakan ketek dan melewati hutan belantara. Setibanya di lokasi suku anak dalam, Bupati Batanghari Syahirsa yang mendampingi Kajati Jambi dan Kepala Kejari Batanghari melakukan pengislaman, sunatan masal dan memberikan santunan kepada suku anak dalam di Kejasung, Desa Padang Kelapok, Kecamatan Marosebo Ulu. Andi Nurwina mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Batanghari, terlebih kepada Bupati Syahirsa yang telah memfasilitasi gelaran yang merupakan program jaga negeri. Dengan cara turun ke daerah dan melihat langsung kondisi wilayah, mengartikan wujud kepedulian Kejati Jambi melalui program Jaksa Masuk Rimba. Jaga negeri ini adalah tagline dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aplikasinya ini kami turun ke daerah melihat kondisi wilayah khususnya suku anak dalam Jaksa hadir di sana. Yaitu suku anak dalam itu perlu sentuhan. Sentuhan baik mengenai perbaikan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Betul-betul kita harus datang hadir di tengah mereka untuk memberi power, memberi kekuatan, supaya dia juga bisa sejajar dengan kita, yaitulah wujud kepedulian kami Jaksa yang ada di Provinsi Jambi ini sebagai mana kami beri nama Jaksa Masuk Rimba. Terkait pemberian identitas kepada suku anak dalam di Kejasung, Desa Padang Kelapo yang kini tengah menjadi kendala. Bupati Batang Hari Sairsa mengatakan, Pemkap Batang Hari tengah berusaha menuntaskan pembuatan KTP dan KK terhadap suku anak dalam ke Dirjen Dukcapil. Atas usul Ibu Kajari, kita menghadap langsung kepada Dirjen Dukcapil, Alhamdulillah ini akan diberikan kebijakan. Jadi akan dibentuk dulu panitia untuk meneliti betul bahwa mereka ini sudah bertempat tinggal yang tetap. Lalu kemudian nanti akan diberikan kartu keluarga, KTP, dan sebagainya. Sehingga tidak ada kejadian lagi seperti tadi yang disampaikan, tidak bisa mendapat ijazah karena KTP tidak ada. Yang menjadi kewenangan kita, misalnya pelayanan kesehatan di Puskesmas, oh saya menginstruksikan, tidak perlu diminta KTP, tidak perlu ada surat kecerangan miskin, tidak perlu. Asal suku anak dalam, langsung dilayani.